Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast malam. Oke disini, sebelumnya mungkin perkenalan dari kita dulu dari ya, mungkin dari aku dulu perkenalkan, nama aku Abdul Malik dari program studi paramedik veteriner angkatan 57, dan rekan saya yaitu... Ada saya, Ardiansya Perdana Nasution, dari program studi paramedik veteriner angkatan 57. Oke disini, kita mau ngapain nih Ardi? Oke, jadi untuk tema podcast pada malam hari ini yaitu peraturan menteri terkait dunia kerja paramedik veteriner. Nah, jadi kalian teman-teman yang menonton podcast kali ini bisa diambil intisarinya buat kalian yang pengen ngelamar kerja. Buat yang fast preparation untuk mencari pekerjaan, bisa melihat podcast ini mungkin ada sedikit bayangan mengenai lulusan paramedik veteriner itu bisa bekerja di apa saja sih dan di mana saja. Mungkin seperti itu untuk podcast kita malam hari ini. Wow, keren banget sepertinya. Oke, disini kita tidak sendirian begitu ya Malik? Oke, disini kita membawakan dua moderator kece dan keren. Oke, disini ada Isan dan Suci. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dirinya untuk kepada Pak Isan terlebih dahulu. Oke, selamat malam semuanya kenalin. Nama saya Isan Nabi Fahibullah. Saya dari angkatan 57 program studi paramedik veteriner. Oke, salam kenal Kak Isan. Pak Isan dan selanjutnya ke presenter selanjutnya itu ada Kak Suci. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Malik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Nora Anissa. Dari program studi paramedik veteriner. Mungkin cukup sekian Kak Malik. Oke, salam kenal Kak Suci juga. Bagi yang belum kenalan, mereka berdua naksubur kita yang sangat CCGCRD. Waduh, sepertinya dua moderator kita yang kita lihat ini sangat bersemangat sepertinya. Oke, mungkin boleh kita tanya dulu kabarnya gimana ini? Dari Isan terlebih dahulu. Gimana, Arti? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Arti sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga. Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Untuk Kak Suci, gimana kabarnya Kak Ari ini? Alhamdulillah, sehat. Hibuk apa nih hari ini, Kak? Nggak ngapa-ngapa ini. Lagi nyantai di kosan kali ya? Ya, nyantai di kosan. Mungkin kita nggak berlama-lama lajar. Jadi kita langsung ajak ke topik utamanya untuk mengulik-mulik informasi dari narasumber kita berdua malam hari ini di podcast kemalam ini. Ya, benar sekali. Apalagi, sepertinya isi dari pembahasan materi kali ini akan sangat panjang ya, sepertinya. Dan sangat menarik begitu. Ya, benar sekali. Benar-benar. Oke, mungkin langsung saja kita tanya-tanya kedua moderator kali ini. Mungkin boleh Bang Malik pertanyaan apa yang mau kita ajuin terlebih dahulu? Oke, ini kalau dari bidang temanya kan terkait dunia kerja paramedic veteriner ini. Mungkin yang aku tanya ini, paramedic veteriner ini tuh ketika lulus, bisanya kerjanya itu di bidang apa aja sih yang bisa diterima oleh paramedic veteriner? Oke, ini saya isi jawab coba ya. Paramedic veteriner ini sendiri kan merupakan program studi yang fokus di dalam kesehatan hewan. Tentunya di sini kita tidak memandang hewan itu dari bidang apa. Tentu semua hewan kita siap untuk bekerja di dalamnya. Contohnya seperti satwa liar, ruminansia, akuatik, sampai ke unggas. Kita pun ada di sana gitu pekerjaannya. Oke, sepertinya seru sekali ya. Berarti dari bidang paramedic veteriner ini bisa masuk ke segala bidang yang berhubungan dengan hewan. Oke, di sana. Iya, kayak gitu Ardi. Oke, mungkin saya ada pertanyaan. Apa saja tugas yang dapat dikerjakan sebagai paramedic veteriner? Tadi kan kita sudah membahas ke bidang apa saja. Nah, sekarang saya mau nanya tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh paramedic veteriner seperti itu. Sudah dikerja apa ya? Iya. Nah, mungkin saya izin menjawab ya, Kak Arti dan Kak Malik. Nah, untuk tugas dari paramedic veteriner ini mungkin banyak sekali ya. Nah, di antaranya itu yang ada di Direktural General Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, di sini itu tugas paramedic veteriner yaitu yang pertama itu menyusun kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Selanjutnya, melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, melaksanakan pengawasan obat hewan, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan prinsip kesehatan hewan. Nah, selanjutnya ada di Badan Karantina Pertanian. Untuk di Badan Karantina Pertanian ini juga ada tugas paramedic veteriner diantaranya yaitu mengelola dan menganalisa data operasional perkarantina, Terus, penyusunan kebijakan perkarantina hewan dan pengawasan keamanan hayati dan hewani. Selanjutnya, pembinaan dan pembinaan teknis perkarantinaan hewan, pelaksanaan perkarantinaan hewan yang pengawasan keamanan hayati dan hewani. Terus, ada juga di UPT Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, untuk tugasnya di sini sangat banyak ya, diantaranya yaitu pelayanan penyidikan dan pengujian veteriner, ada juga pengujian mutu dan sertifikat obat hewan, terus ada juga pelayanan kesehatan bibit ternak. Dan juga ada di UPT Badan Karantina Pertanian. Nah, di UPT Badan Karantina Pertanian Hewan ini ada dua tugasnya yaitu paramedic veteriner... Pemberian pelayanan operasional hewan, pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati dan hewani. Mungkin itu, Kak Ardi? Sangat banyak sekali, Ardi. Kayaknya tugas dari seorang paramedic di dunia pekerjaan sebenarnya. Wah, iya benar sekali, Mali. Jadi kita para mahasiswa dan first graduate nggak bingung lagi nih buat dari pekerjaan. Sangat luas lah ternyata. Sangat luas dunia pekerjaan ini. Kan tadi kan disebutkan juga banyak juga tempat-tempat kerjaan yang tadi disebutkan itu kayak dunia kerja yang seperti kedinasan gitu ya. Mungkin dari salah satu yang disebutkan tadi itu, ada nggak sih sebuah peraturan yang membahas mengenai dari jabatan dari seorang paramedic veteriner gitu? Nah, saya ingin menjawab nih. Jadi untuk jabatan fungsional dari paramedic veteriner sendiri dinaungi oleh Peraturan Menteri Pertanian nomor 83 garis miring permantan garis miring ot.140 garis miring 12 garis miring 2012. Yaitu tentang pedoman formasi jabatan fungsional dari medik veteriner atau dokter hewan dan paramedic veteriner. Seperti itu, Kak Malik dan Kak Ardi. Jadi ada kayak undang-undang yang mengatur semua jalannya dari seorang paramedic ya, Kak Isang? Ya, benar sekali. Oke, mungkin selanjutnya nih ada pertanyaan. Kalau lulusan paramedic veteriner ini bisa masuk ke jabatan fungsional apa aja nih, kira-kira? Nah, mungkin izin menjawab ya, Kak Ardi. Untuk jabatannya yaitu yang pertama ada formasi jabatan fungsional medik veteriner atau paramedic veteriner yang dimana ini dipusatkan berkondudukan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan selanjutnya ada jabatan fungsional medik veteriner dan paramedic veteriner di provinsi. Dan yang terakhir yaitu ada formasi jabatan fungsional medik veteriner dan paramedic veteriner di kabupaten atau kota. Mungkin begitu, Kak Ardi. Waduh, berarti ada jenjangannya yang mulai dari pusat, provinsi, sampai ke kota, seperti itu. Dari terserba rata ya nanti seorang paramedic? Oke, tadi kan disebutkan berbagai jenjang dari seorang paramedic ini. Ada nggak sih perbandingan dari seorang tenaga paramedic dan seorang dokter hewan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang disebutkan tadi? Nah, saya ingin menjawab. Untuk formasi dari rasio atau perbandingan kebutuhan dokter hewan dan paramedic sendiri terdapat di permantan ini yaitu perbandingannya adalah 1 banding 2, yaitu 1 medik veteriner didukung oleh 2 paramedic veteriner. Jadi, 1 dokter hewan akan disupport oleh 2 paramedic veteriner, seperti itu. Jadi, dokter hewan dibantu oleh paramedic untuk menghandling semua pekerjaan dokter hewan itu ya, Isha? Iya, Malik, benar sekali. Oke, berarti di tiap jenjang tingkatan itu pasti harus ada dokter hewannya, seperti itu ya? Iya, benar, Kak Ardi. Baik, selanjutnya yaitu instansi apa aja sih yang membutuhkan paramedic veteriner ini, kalau boleh tahu? Nah, Isha menjawab, Kak Ardi. Mungkin instansi yang membutuhkan paramedic veteriner ini, mungkin tadi sudah saya sebutkan ya, Kak Ardi. Yang pertama itu Direkturat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan. Terus yang kedua yaitu ada Badan Karantina Pertanian. Terus ada UPT Direkturat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan. Dan terakhir yaitu ada UPT Badan Karantina Pertanian. Mungkin begitu, Kak Ardi. Jadi ke arah sesuai dinas itu ya? Nah, iya benar, Kak. Kalau di dinas itu pasti mungkin ada kayak seleksi untuk masuknya, nggak mungkin langsung diterima semua gitu kan? Pasti ada kayak batasan penampungan buat orang yang paramedic buat bekerja di situ. Mungkin ada nggak sih kualifikasinya untuk bisa masuk ke pekerjaan tersebut? Jadi saya menjawab nih, tertera di dalam permantan tersebut bahwa kualifikasi terendah dari para pejabat fungsional yang ingin bekerja dalam instansi-instansi tersebut setidak-tidaknya minimal memiliki ijazah atau sebagai lulusan dari sekolah menengah kejuruan di bidang pertenakan dan kesehatan hewan. Tentunya apalagi kalian para mahasiswa paramedic veterinary sudah tentu akan memiliki jabatan yang lebih dari para sekolah menengah tadi. Jadi lebih diutamakan seorang paramedic gitu ya? Untuk bekerja, bisa masuk bekerja di dunia sepedinasan gitu ya, Isang. Iya, benar nih Kak Malik. Waduh, keren sekali. Sepertinya sudah kita bahas semua ya mulai dari instansi-instansi apa saja yang menerima lulusan paramedic veterinary, tugas-tugasnya apa saja, dan kualifikasi orang itu menerima yang bagaimana seperti itu. Benar sekali. Oke. Nah, mungkin di sini saya mau bertanya lagi kepada kedua narasumber kita. Oke, kalau dari Isang dan Suci sendiri, nanti setelah lulus pengen nyobain kemana nih, kalau boleh tahu? Kalau dari saya sendiri sih, minat ke dalam bidang satwa liar nih ya. Karena kan di dalamnya nggak hanya ada ruminansia, hanya ada unggas, tapi semua lingkup ada ya. Di satwa liar, seperti pembinat tangga. Itu sih kalau saya minatnya. Kalau Kak Suci gimana nih? Maaf, Kak Suci suaranya nggak muncul nih, Kak. Bisa diulang. Nggak ada. Ah, bentar. Udah ada suara belum? Udah, udah, udah. Nah, mungkin berbeda ya sama keinginan si Kak Isan tadi. Isan kan itu berkeinginan ke satwa liar ya. Nah, kalau saya sendiri itu berkeinginan melanjutkan di badan karantina. Jadi anak, jadi BNS nih, jadi kedinasan. Doa kanan, Jaka Malik ya. Semangat, Kak Suci. Mengapai semua cita-citanya dan kaisan semangat juga. Semoga apa yang diinginkan tadi bisa tercapai dan terpabul gitu. Amin. 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 Mungkin segitu aja kali ya, Ardi. Perbincangan atau podcast malam kita hari ini mengenai dunia kerja seorang para menikmati hari ini ya, Ardi. Iya. Jadi buat para penonton nih, sangat menarik nih. Jangan lupa dikonten dari awal sampai akhir dan diambil intisarinya. Nah, apalagi buat kalian yang baru lulusan SMA ataupun mau lulus tahun depan, boleh banget nih para medik veteriner. Nah, karena bisa kita lihat di sini dari podcast kali ini, untuk lulusannya itu dalam mencari kerja itu sangat luas. Nah, benar sekali. Kita bisa masuk ke bidang mana saja yang berhubungan dengan hewan seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Isan dan Kak Suci atas waktunya yang telah meluangkan. Bisa berbincang dan sharing informasi menenai praktik dunia kerja seorang para menikmati hari ini. Ya, Kak Isan, Kak Suci, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Kak Malik sudah meluangkan waktunya. Oke, karena berakhir acara kita pada malam hari ini, mungkin berakhir pula sesi petes kita pada malam hari ini. Di sini saya Ardiansyah Perdana Nasution, dan dengan saya, Saya Abdul Malik. Amin undur diri. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.